Intro Kelompok Houthi Yaman kembali mengeluarkan ancaman kepada Israel. Pemimpin kelompok Angsarullah Yaman, Abdul Malik Al-Houthi menyebut, pihaknya saat ini tengah menyiapkan rencana besar. Ancaman ini kembali digaungkan selesai serangan Israel di pelabuhan Hudaidah Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Al-Houthi menegaskan serangan Israel tidak akan menghentikan Houthi untuk mendukung Palestina. Al-Houthi mengulangi ancaman terhadap Israel bahwa Houthi akan membalas serangan itu. Balasan atau tindakan Dionysus tersebut bahkan tak akan bisa dihindari. Lebih lanjut dikatakannya, serangan balasan akan lebih besar ketimbang yang dilakukan Israel. Sebelumnya, pesawat tempur tentara pendudukan Israel membom sasaran milik Houthi di dekat pelabuhan Hudaidah pada Sabtu 20 Juli. Serangan itu merewaskan 9 orang dan melukai 87 lainnya. Tindakan Israel ini sebagai tanggapan atas durun Houthi yang meledak di Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024 waktu Fajar. Seorang warga dilaporkan tewas, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!